Tidak hanya sekedar meluncurkan Fortuner Legender, Toyota juga turut menyempurnakan mobil baru Toyota Fortuner Legender tersebut. Mobil baru Toyota Fortuner Legender mendapatkan fitur yang lebih oke. Soal performa, mobil baru Toyota Fortuner Legender tidak mengalami perubahan yang signifikan. Toyota Fortuner Legender masih dibekali pilihan mesin 4 silinder turbo diesel berkapasitas 2393 cc dan 2755. Masing-masing mesin diesel tersebut mampu menyemburkan tenaga 147 daya kuda dan 201 daya kuda serta torsi 400 Nm dan 500 Nm. Tenaga dan torsi dari mesin tersebut disalurkan ke roda belakang atau ke 4 roda lewat transmisi otomatis 6 percepatan. Lalu bagaimana dengan ubahannya? Pertama dari segi interiornya, Fortuner Legender mendapatkan AC Dual Zone dengan filter PM 2,5. Fitur ini menambah fitur canggih yang sudah didapat legender seperti wireless charger, head unit Apple CarPlay dan Android Auto, audio JBL, dan kamera 360. Menariknya pada facelift ini, Fortuner Legender dapat fitur integratif Toyota Safety Sense yang mencakup semua varian. Selain Toyota Safety Sense, Fortuner Legender juga mendapatkan Blind Spot Monitor dan Rear Cross Traffic Alert. Sebagai tambahan, Toyota juga menawarkan Fortuner Legender edisi spesial ulang tahun Toyota yang ke-60. Toyota Legender edisi khusus ini mendapatkan emblem eksterior hitam, emblem 60 tahun anniversary, emblem Fortuner di kap mesin, dan velak spesial 20 inci. Pada bagian interiornya juga mendapatkan balutan kulit two-tone putih hitam spesial, dengan aksen jahitan merah abu-abu serta logo 60 tahun anniversary. Namun Toyota Thailand hanya merilis mobil tersebut sebanyak 520 unit legender spesial ini. Dan bagi setiap pemiliknya berkesempatan untuk memenangkan satu unit GR86. tidak. selamat menikmati selamat menikmati